Intro Baik, pada kesempatan kali ini kita akan menyelesaikan soal berkaitan dengan materi aritematika sosial. Nah, disini sudah diketahui harga beli, disini harga beli sepeda motor itu adalah 11 juta rupiah. 11 juta rupiah itu adalah harga beli sepeda motor, kemudian sepeda motor itu dijual kembali dengan kerugian hasil penjualannya itu adalah 18 persen. Nah, disini yang ditanyakan adalah besar kerugian dari penjualan. Nah, karena disini sudah diketahui harga beli dan besar persentasenya, maka disini kita tinggal menentukan besarnya kerugian. Ya, menentukan total kerugian. Nah, untuk menentukan total kerugian, caranya adalah mengalihkan persentase dari kerugian itu dikalikan dengan harga beli atau harga awal. Nah, persentasenya berapa? Persentasenya adalah 18 persen dikalikan dengan harga beli. Harga belinya adalah 11 juta. Nah, kemudian disini kita dapat memperoleh hasil 18 persen dikalikan dengan 11 juta, itu hasilnya adalah 1.980.000. Nah, sehingga disini kita dapat mengambil kesimpulan, besarnya kerugian hasil penjualan adalah 1.980.000. Terima kasih telah menonton!